Amarah Pedang Bunga Iblis Jilid 5 Bab Delapan Putri Tuan Muda Ketiga Yan Zi Suangfei, Ji Si Ongcaian, Ye I Dao Zongfen, Zuo Ye U Zaijian, Burung Walet Terbang Berpasangan, Walet Baja Yang Betina dan Yang Jantan, Satu Golok Membagi Dua Bagian, Mengucapkan Selama Tinggal Ke Kiri dan Kanan. Kalimat ini tidak bagus, tapi aku pernah mendengarnya, kata Li Wei. Bila kau pernah mendengarnya, kau harus tahu tentang empat tetua di perkumpulan para durjana, hanya Tsai Non, Walet Baja, yang terdiri dari dua orang, kata nenek tua itu sambil tertawa. Walaupun golok kakek sangat cepat, tapi harus aku yang bergerak dulu, maka baru bisa mengeluarkan tenaga yang dasyat, aku pernah mendengarnya, kata Li Wei. Tapi walaupun kami berdua secara bersama-sama mengeluarkan jurus Yan Zi Suangfei tetap bukan merupakan golok tercepat, jelas nenek tua itu. Apa, masih bukan yang tercepat benar, jawab si nenek. Tapi golok kalian sudah termasuk golok dengan gerakan sangat cepat, kata Li Wei sambil menahan nafas. Kau menganggap golok kami sudah sangat cepat, karena kau belum pernah melihat golok tercepat di dunia ini, wajah si nenek berekspresi aneh, golok melengkung, adalah, kau sudah tua, kakek tua yang sejak tadi hanya diam tiba-tiba memotong kata-katanya. Jarang ada perempuan yang mengakui bahwa dirinya sudah tua, tapi nenek itu mengakuinya kali ini. Aku sudah tua, aku benar-benar sudah tua, kalau tidak mengapa aku bisa cerwek seperti ini tapi wajahnya tetap terlihat aneh, apakah ini adalah sikap hormatnya atau perasaan benci? Ili? Atau marah? Ekspresi seperti ini seharusnya tidak muncul di wajahnya. Tapi melihat golok melengkung itu, dia mempunyai beberapa perasaan, golok melengkung apakah di atasnya terukir ksiao lu ye ye ting chan ye u. Pertanyaan ini tidak ada seorang pun yang tahu, karena nenek itu sudah mengganti topik pembicaraan, tiba-tiba dia bertanya kepada li wei, apakah aku bisa membunuhmu? Tentu saja bisa, li wei bukan orang lemah, tapi sekarang dia mengakuinya secara langsung. Kau bukan orang lucu, kau sering berpura-pura, kau mengirakah sudah mempertahankan dirimu, dan membuat orang lain pun merasakan seperti itu, semua ini diakui oleh li wei. Tujuh jurus bintangmu, tidak berguna untuk orang sepertimu, hidup di dunia ini pun sudah tidak ada gunanya lagi, li wei tidak membantah perkataan nenek tua itu. Tapi kau masih memiliki kebaikan hati, kata nenek itu, paling sedikit kau lebih baik dari mereka yang selalu berpura-pura, kau selalu bicara dengan jujur, li wei benar-benar tidak membantah perkataan nenek tua itu. Karena itu pula aku tidak ingin membunuhmu, ucap nenek itu, asalkan kau mau menyerahkan gadis itu maka aku akan melepaskanmu, li wei terdiam, Dia dam dengan lama, tiba-tiba dia membuka mulut, apakah aku bisa bicara sebentar dengan mereka siapa mereka yang kau maksud, tanya nenek itu. Mereka adalah orang yang selalu kuanggap sebagai teman, jawab li wei. Sekarang kau sudah tahu mereka teman macam apa, apakah kau masih ingin bicara dengan mereka aku hanya akan mengucapkan satu kalimat saja, Nenek tua itu belum mengizinkan, kakek itu sudah menjawab, biarkan dia bicara dengan orang-orang itu, orang yang jarang bicara tapi sekali dia bicara maka kata-kata yang dikeluarkan begitu berbobot. Kakek mengatakan, kami akan membiarkanmu bicara, tidak ada yang melarangmu, nenek itu menghela nafas, Bila sekarang kau tidak bicara nanti kau tidak akan mempunyai kesempatan lagi, kemudian li wei bicara dengan suara kecil di telinga Wong Yei Kai. Tidak ada yang bisa mendengar apa yang sedang dia bicarakan dengan Wong Yei Kai, tapi setelah mendengar kata-katanya, wajah mereka langsung berubah menjadi wajah yang ketakutan. Malam bertambah larut, angin pun bertambah dingin, nenek tua itu masih terus mengawasi mereka, dia pun tidak bisa menebak apa yang sedang dikatakan oleh li wei kepada mereka. Nyonyot Sayan hingga usianya 35 tahun masih disebut sebagai si cantik dari dunia persilatan, apalagi sepasang matanya, bisa membuat seseorang bertekuk lutut. Mungkin bila 40 tahun yang lalu begitu dia melihat laki-laki, apapun yang dia perintahkan kepada laki-laki itu maka laki-laki itu akan segera menurut kepadanya. Sayangnya itu adalah kejadian 40 tahun yang lalu. Setelah selesai mendengarkan bisikan li wei, langsung mengatupkan mulut mereka, sepertinya mereka bertekad akan melakukan sesuatu, Tidak ada seorang pun yang mengatakan apa yang sudah dibisikan oleh li wei tadi. Li wei menolahkan kepalanya melihat nenek tua itu dan berkata, Walet terbang berpasangan, walaupun kalian membunuh orang seperti memotong rumput, Tapi kata-kata yang telah kalian ucapkan bisa dipercaya, itu sudah pasti, Tadi sepertinya aku telah mendengar, bila aku bisa menyerahkan nansi maka kau akan melepaskanku benar, Aku memang berkata seperti itu, kalau begitu, aku bisa pergi, Li wei membersihkan bajunya yang penuh dengan debu, Sepertinya apa yang dia katakan kepada nenek tua itu merupakan penyelesaian yang sempurna. Karena aku sudah menyerahkan dia kepada mereka, jelas li wei. Menyerahkannya kepada siapa kepada mereka. Dia menunjuk Wan Yei ke dan teman-temannya, kemudian dia berkata lagi, Tadi aku memang sudah membawa dia ke sini, dan aku menyembunyikannya di suatu tempat rahasia, Aku sudah mengatakan kepada mereka di mana tempat rahasia itu, Salah satu dari mereka pasti bisa mendapatkan kembali gadis itu, Bagaimana kami bisa tahu, apa yang kau katakan semua adalah kenyataan, Kata Nan Gong Hua dengan marah. Bila salah satu dari kalian pergi mencarinya ke sana, Maka kalian akan percaya apa yang sudah aku katakan tadi adalah kenyataan, Atau hanya tipuan saja, wajah mereka pucat, Keringat dingin sebesar kacang hijau jatuh bergulir dari dahi mereka. Tapi li wei hanya tertawa, dia tertawa dengan senang, Tidak ada yang tahu apa alasan dia bisa tertawa begitu senang. Mereka pasti akan berebut mencari gadis itu, Kata Nenek itu, oh ya, sekarang mereka sadar siapa aku sebenarnya, Artinya mereka akan mati, oh ya tapi mereka tidak ingin mati, Sudah terlalu lama mereka hidup dengan enak, Mereka pasti tidak ingin mati, kata li wei. Siapa yang tidak ingin mati maka dia harus mencari dan mendapatkan gadis itu, Ucap si Nenek itu. Mengapa karena siapapun yang bisa mendapatkan gadis itu, Maka aku akan melepaskan orang itu, Kedua mati Nenek itu terus melihat ke arah Wang Yei, Kedan teman-temannya. Aku percaya kepada semua kata-kata yang telah kau ucapkan, Kata li wei. Kalau begitu apakah mereka akan segera berebut pergi ke sana, Tanya Nenek itu. Tidak, jawab li wei. Mengapa tidak Nenek itu tertawa dingin, Apakah kau mengira mereka adalah orang yang tidak takut dengan kematian, Karena mereka takut mati maka mereka tidak akan pergi ke sana, Mengapa karena bila mereka tidak pergi, Mungkin mereka masih bisa hidup beberapa tahun lagi, Bila mereka pergi sekarang, Maka mereka akan mati, Jelas li wei. Mereka sangat mengerti akan hal ini, Li wei bertanya kepada mereka, Apakah ucapanku ini benar tidak ada seorang pun yang membantah. Nenek itu merasa marah sekaligus aneh. Apakah membunuh mereka? Mereka mengira, Aku tidak berani. Kau berani membunuh mereka, Tapi bila mereka tidak pergi maka kau pun tidak akan membunuh mereka, Mereka sudah mengerti sekali akan hal ini, Li wei berkata lagi, Sayangnya, Nonak Sye masih memiliki ayah, Bila mereka menangkap Nonak Sye untuk diserahkan kepadamu, Maka ayah Nonak Sye pun tidak akan melepaskan mereka, Jadi mereka lebih memilih menyinggung perasaanku daripada perasaan orang itu. Mereka semua adalah pesilat tangguh, Bila mereka bergabung mungkin masih ada harapan untuk mereka, Kata li wei, Kalau harus menghadapi orang itu, Maka tidak ada kesempatan sama sekali, Siapakah dia dia adalah Syek Syaofeng, Jawab li wei, Dari gunung Jui Yun yang air danaunya berwarna hijau, Dia adalah cuan muda ketiga, Syek Syaofeng dari Wisma Senjian, Dewa Pedang, Dia menghela nafas dan berkata lagi, Nonak Sye yang kau cari adalah putri dari Syek Syaofeng, Wajah si kakek dan nenek langsung berubah, Mereka terlihat bersorot kaget sekaligus marah. Yan Zee suang fei, Golok Yan Zee memang dasyat, Tapi ilmu silat senjian dari keluarga Sye sama dasyatnya, Kata li wei, Apakah semua perkataanmu benar? Tanya nenek itu, Mengapa Syek Syaofeng bisa mempunyai anak? Kalian pun mempunyai anak, Mengapa Syek Syaofeng tidak boleh? Sekarang kami tidak mempunyai anak lagi, Wajah nenek itu bertambah seram, Karena itu Syek Syaofeng pun tidak boleh mempunyai anak, Suara nenek itu tidak seperti suara gadis kecil lagi, Matanya tiba-tiba menyipit dan bercahaya seperti kiluan golok, Dia melihat ke arah Zanfei. Gadis yang bermarga Sye itu, Ada di mana? Katakan kepada kuajah Zanfei langsung pucat, Tapi dia tetap tidak mau menjawab. Dia tidak akan mengatakannya, Jelas li wei, Sao Lin Pai selalu dihormati orang, Bila dia menjual putri Syek Syaofeng kepada perkumpulan para dorjana, Maka saudara seperguruannya tidak akan memaafkannya, Dia tersenyum dan berkata, Sama-sama harus mati. Kalau kau mati lebih bagus dan indah, Di antara kita tidak ada dendam, Mengapa kau ingin mencelakakan kami? Zanfei berteriak. Karena aku adalah orang yang tidak tahu malu, Jawab li wei, Kulit yang ada di pantat orang mati pun bisa ku pasang di wajahku, Apalagi urusan yang tidak bisa ku lakukan, Bila teman-teman tahu kalau ketua tujuh bintang adalah orang semacam ini, Entah apa yang ada dalam pikiran mereka, Nan Gong Hua menarik nafas. Aku tahu itu, Kata li wei, Perasaan mereka pasti seperti perasaanku kepada kalian, Dia tidak mau mengatakannya, Maka aku yang iikan mengatakannya, Kata Wong Yei Kai. Aku tahu pada akhirnya pasti akan ada yang mengatakan di mana gadis itu, Nenek itu tertawa dingin. Pelan-pelan Wong Yei Kai berjalan ke arah li wei. Li wei selalu siap siaga, Dia tidak menyangka orang terkenal seperti Wong Yei Kai akan menggigit orang dari belakang. Dia selalu memperhatikan tangan Wong Yei Kai yang selalu diletakkan di belakang, Dia mendekati li wei dan dengan pelan berbisik, Ada satu hal yang tidak pernah terpikirkan olehmu, Seperti aku yang tidak pernah terpikir bahwa kau akan meminjam pisau orang ini untuk membunuh, Karena itu kau harus mendengarkan kata-kataku. Li wei ingin mundur tapi sudah tidak sempat, Tiba-tiba Wong Yei Kai menggigit telinganya hingga darahnya bercipratan kemana-mana, Li wei menahan sakit, Kemudian dialari, Zan Fei langsung memukul wajahnya. Tidak ada yang bisa menahan pukulannya. Li wei terjatuh di tengah udara. Tulang-tulangnya paling sedikit ada 27-28 yang patah. Wong Yei Kai memuntahkan telinga yang tadi digigitnya hingga lepas ke atas tubuh li wei. Aku kira kau pun tidak akan menyangka bahwa aku adalah orang semacam ini, Bukan nenek itu berkata, Bukan dia tidak menyangka, Aku sendiri pun tidak menduganya sama sekali. Wajah nenek itu tiba-tiba terlihat aneh dan berkata, Bila semua orang-orang perselatan seperti kalian maka keadaannya akan lebih baik, Membunuh satu orang untuk menghukum seratus orang. Kata kakek itu dengan tiba-tiba, Bunuh satu orang dulu, Aku pun tahu harus membunuh satu orang dulu, Bila ada hal penting maka dia harus bertanya dulu kepada suaminya, Bunuh siapa dulu dengan perlahan si kakek mengeluarkan jari-jarinya yang kurus dan kering itu dari balik lengan bajunya. Semua tahu bila dia telah menunjukkan jari-jarinya kepada seseorang maka orang itu pasti akan mati, Kecuali Sui Chaoen, Semua tampak mundur karena ketakutan, Yang paling cepat mundur adalah Nan Gong Hua. Dia ingin bersembunyi di balik tubuh Wong Yei Kai, Tapi jari yang kurus kering itu telah menunjuk kepadanya. Baiklah, Kita bunuh dia dulu setelah selesai bicara, Nenek itu sudah mengeluarkan sebilah golok yang panjangnya, 2.5 meter, Bentuk golok itu tipis seperti sayap tonggret, Tampak dingin seperti suasana musim gugur, Golok itu terlihat transparan. Itulah golok setan Yan Ziswangfei. Dulu perkumpulan para durjana, Mokau, Menguasai dunia persilatan, Mereka menganggap pendekar-pendekar yang ada seperti babi, Anjing, dan ikan. Perkumpulan para durjana mempunyai senjata yang sangat menekutkan, Yaitu sebuah pedang, Pecut, Sebuah gada, Dan sepasang golok. Tidak ada orang yang pernah melihat golok itu. Golok itu terbuat dari baja pilihan, Bisa keras atau lembut, Bila tidak digunakan bisa digulung dan disimpan di balik lengan baju. Bila golok itu sudah muncul maka cahaya akan berubah menjadi darah dan bencana. Pada saat golok itu sudah berada di depan mata, Nenek itu memegang bagian tajam golok tersebut, Nenek itu seperti berubah menjadi seorang gadis remaja. Sudah lama aku tidak menggunakan senjata ini, Dengan tenang dia berkata, Aku tidak seperti kakek, Hatiku lebih lembut, Dia menyipitkan matanya melihat ke arah Nan Gong Hua dan berkata, Nasibmu memang bagus, Nan Gong Hua adalah seorang laki-laki yang sangat memperhatikan penampilan, Wajahnya biasa terlihat selalu segar tapi sekarang terlihat pucat, Dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh si nenek dengan mengatakan bahwa semua ini adalah nasib baiknya. Aku ingat, terakhir kali aku membunuh Peng Tian Sou, Peng Tian Sou adalah pesilat nomor satu di Wuhu Duan Mendau, Lima, Harimau dengan golok membelah pintu, Wuhu Duan Mendau adalah ilmu keluarga peng yang beraliran keras, gagah, dan tidak mengenal ampun. Sekali golok diayunkan maka nyawa pasti melayang, Dengan ilmu Wuhu Duan Mendau, keluarga pengerjaya di dunia persilatan selama lima puluh tahun, Mereka jarang menemui musuh yang seimbang, Dengan ilmu goloknya Peng Tian Sou sudah membunuh banyak orang, Tapi empat puluh tahun yang lalu tiba-tiba dia menghilang dari kalangan persilatan, Tidak ada yang tahu kalau dia sudah mati di bawah Yan Zidau. Peng Tian Sou adalah teman Wang Yei Kai. Setelah mendengar nama ini, wajah Wang Yei Kai tampak berubah, Apakah dia teringat kembali kejadian empat puluh tahun yang lalu? Apa yang pernah terjadi di jembatan Chang'an tidak pernah terlupakan olehnya. Dengan golok yang pernah membunuh Peng Tian Sou ini, Aku akan membunuhmu juga, Dan arwah kalian akan bersemayam di golok ini, Kata nenek itu, Bukankah berarti nasib kalian sangat baik, Walaupun Nan Gong Hwa selalu memperhatikan penampilan tubuhnya, Tapi sudah lama dia merasa sekali dia bekerja, Maka jantungnya akan berdekat lebih cepat dan dadanya terasa sakit. Dia sadar kalau dia sudah tua, Dia pun tahu dia hidupnya tidak akan lama lagi. Seharusnya dia tidak takut mati, Tapi sekarang tiba-tiba dia berteriak, Aku akan menjawab apa yang kau tanyakan nyawa seseorang yang sudah tua tidak akan panjang hidupnya, Apa yang bisa dinikmati sudah didapatkan olehnya, Sekarang yang bisa dia nikmati tidak banyak lagi. Anehnya orang semakin tua maka dia pun semakin takut akan kematian. Apakah kau akan menjawab dan menceritakan semuanya? Saya tanya si nenek, Apakah kau tidak takut kepada Tsi Eksiaofeng? Sudah pasti Nan Gong Hwa takut kepada Tsi Eksiaofeng, Tapi sekarang orang yang dia takuti tidak berada di sini, Dia masih berada di tempat lain, Sedangkan golok nenek itu sudah tampak di depan matanya, Tentu saja dia lebih memilih menyelamatkan nyawanya dulu, Bagi orang yang takut dengan kematian, Bisa mendapatkan kesempatan hidup lagi walaupun itu hanya sebentar, Itu sudah sangat lumayan. Tadi Li Wei mengatakan bahwa dah menyembunyikan Nonak Siedi, Kata-katanya belum selesai tiba-tiba terlihat kelebatan pedang. Seperti cahaya pedang tapi begitu lewat seperti cahaya golok, Kemudian tenggorokan Nan Gong Hwa pun tampak sudah terputus, Orang yang semakin takut akan kematian, Dia akan mati lebih cepat, ini merupakan hal aneh. Tangan nenek itu memegang golok, Tampaknya golok itu yang digunakan untuk menggorok leher Nan Gong Hwa, Memang tampak seperti cahaya pedang tapi juga seperti cahaya golok. Tadinya seperti pedang mengapa bisa berubah menjadi golok? Si nenek melihat pedang itu, Dia tetap tidak bisa menghalangi, Nan Gong Hwa pun sempat melihat pedang itu, Dan dia pun tidak bisa menghindari gerakan pedang itu. Pedang itu berada di tangan Bai Tian Ye Yu. Semua orang sempat melihat kelebatan pedang itu, Tapi mereka belum melihat sosok orang yang menyabet tenggorokan Nan Gong Hwa, Setelah sosoknya terlihat, Leher Nan Gong Hwa sudah mengerluarkan darah. Pedang masih tampak meneteskan darah. Pedang itu terlihat seperti bukan pedang yang injam, Seperti pedang yang bisa memotong bulu halus yang lewat tapi juga tidak seperti senjata yang bisa membunuh orang yang sering digunakan oleh para prajurit dewa. Pedang itu terlihat biasa, hanya saja di punggung pedang itu terdapat ukiran tujuh huruf. Si nenek tertawa. Walaupun dia seorang nenek-nenek, Tapi pada saat dia tertawa matanya yang menyipit masih tampak menarik, Masih terlihat sisa kecantikannya di masa lalu. Orang yang masih hidup jarang ada yang bisa melihat sisa kecantikan 40 tahun yang lalu. Orang yang pernah menikmati kecantikannya sudah mati karena senyuman si nenek pada 40 tahun yang lalu, Apakah sebenarnya orang-orang itu mati karena goloknya? Atau mati karena senyuman mautnya? Mungkin mereka pun tidak tahu pastinya. Hanya ada satu hal yang tidak perlu diragukan, Goloknya bergerak dengan cepat, dan tawanya memang sangat menarik. Sekarang pun goloknya masih bergerak dengan cepat bahkan lebih cepat dari 40 tahun yang lalu, Tapi tawanya sudah tidak semenarik 40 tahun yang lalu. Dia juga tahu mengenai ini tapi karena sudah menjadi kebiasaan tidak bisa diubah lagi. Sewaktu dia bersiap-siap akan membunuh orang, Dia pasti akan tertawa dan pada waktu dia tertawa dengan mulut yang paling menarik, Maka saat itu juga dia akan segera mengeluarkan serangan. Sekarang dia sedang tertawa menarik tapi dia belum mengeluarkan serangan. Karena dia merasa pemuda yang harus dia bunuh itu sangat aneh. Pemuda ini memakai pedang, Tapi sewaktu pedang ditusukan kesasarannya bentuknya seperti golok yang lewat. Sebenarnya itu adalah sebilah pedang mengapa bisa berubah menjadi sebatang golok? Apakah yang dia pegang adalah pedang, Sedangkan jurus yang dipakainya adalah jurus golok? Jika dia tidak sedang memegang pedang yang masih meneteskan darah, Siapapun tidak akan menyangka bahwa dia sudah membunuh orang, Bahkan tidak ada yang percaya bahwa pedangnya bergerak begitu cepat. Kelihatannya dia seperti pemuda yang baru keluar dari desa. Pembawaannya seperti seorang pemuda yang berpendidikan dan sopan santun, Seorang pemuda yang ramah. Dia orang desa yang masih berbau dusun. Dia sedang tertawa dengan tawa yang menarik dan segera disukai oleh orang-orang. Nenek itu menjadi curiga apakah tadi yang memotong lehernan gonghua adalah pemuda ini? Tawa baik Tian Yew terlihat sangat ramah. Dia pun sangat sopan, Karena itu orang lupa kalau saat itu dia sedang memegang senjata yang bisa membunuh orang. Marga Kubai Nama Kutian Yew Baitian Yew Nenek itu melihat dia, Apakah kau tahu siapa kami berdua Baitian Yew tertawa? Dulu di dunia perselatan ada nama terkenal dan memiliki kekuatan paling besar. Dia bukan Saolin, Juga bukan Geibang tapi mereka adalah suatu perkumpulan misterius di bagian timur, Kata Baitian Yew, Kekuatan mereka dalam waktu 10 tahun bisa menyapu semua dunia perselatan dan menjadi perkumpulan nomor satu. Tidak dalam jangka waktu 10 tahun, Hanya dalam waktu 6-7 tahun, Ucap Nenek itu. Dalam waktu 6-7 tahun itu, Orang yang meninggal karena mereka paling sedikit berkisar 600 li hingga 700 orang, Jelas Baitian Yew. Waktu itu orang-orang dunia perselatan sangat takut sekaligus benci kepada mereka karena itu, Orang-orang dunia perselatan menamakan mereka sebagai perkumpulan para duor jana, Mokau, Nama ini sebenarnya tidak terlalu jelek, Orang di dunia perselatan selalu mengatakan bahwa ketua perkumpulan itu adalah orang yang lumayan, Kata Baitian Yew, Dia pintar, Cerdas, Ilmu silatnya pun melebih kemampuan manusia biasa, Aku yakin dalam kurun waktu 500 tahun ini, Tidak ada orang yang bisa menandingi dia, Tapi dia jarang muncul di depan orang-orang, Karena itu di dunia perselatan jarang orang yang pernah melihatnya, Atau ada yang pernah melihat ilmu silatnya, Kata Baitian Yew. Mungkin tidak ada satu orang pun, Kata Nenek kecuali dia, Dalam perkumpulan itu masih ada empat orang tetua, Kata Baitian Yew, Perkumpulan para duor jana bisa menguasai dunia perselatan dapat dikatakan ini adalah hasil kerja dari empat tetua itu. Tidak salah lagi, Kami suami istri adalah salah satu dari empat tetua itu oleh terbang berpasangan dan tidak bisa dikalahkan. Dua orang sama dengan satu orang, Baitian Yew menarik nafas dan berkata lagi, Zaman sekarang sangat jarang ada suami istri yang berumur seperti kalian betul, Memang jarang sekali, Apa yang dikatakan oleh ku tadi, Aku kira semua orang pun sudah mengetahuinya, Apakah kau masih ingin mengetahui hal yang tidak diketahui oleh orang lain? Nenek itu menyipitkan matanya lagi, Masih ada yang inginku ketahui, Katakan saja, 54 tahun yang lalu kalian menikah, Kata Baitian Yew, Keluarganya memang bermargayan, Dan bernama Ling Yun. Sebenarnya kau adalah kekasih dari ketua perkumpulan itu, Nenek itu terus tertawa. Apalah yang diketahui oleh Baitian Yew, Tidak membuatnya merasa aneh, Yang membuatnya aneh adalah Mengapa pemuda ini bisa tahu namanya sewaktu gadis? Kalian berdua sejak dulu selalu berkelana di dunia perselatan bersama-sama. Begitu perkumpulan para durjana menghilang dari dunia perselatan, Kalian baru mempunyai seorang putra, Kata Baitian Yew, Tidak aku sangka tujuh hari yang lalu, Putramu mati di tangan Nonak Sye, Si kakek yang sejak tadi diam dan tidak berekspresi, Sekarang wajahnya tampak berubah. Dengan dingin dia berkata, Teruskan kata-katamu waktu itu Nonak Sye tidak tahu siapa orang yang dibunuhnya. Liwa identian Cipun tidak tahu karena itu mereka pun melukainya, Kalau tidak tahu identitas orang itu, Apakah boleh dengan sembarangan membunuh tanya nenek itu? Karena putramu pun tidak tahu identitas Nonak Sye, Jawab Baitian Yew sambil tertawa, Apalagi Nonak Sye adalah nona cantik yang jarang ditemui di dunia, Baitian Yew berkata dengan jelas supaya semua orang tahu apa yang dimaksud olehnya. Sekarang semua orang tahu mengapa suami istri ini ingin sekali membunuh Putri Ksye Ksyao Feng. Karena Putri Ksye Ksyao Feng telah membunuh putra tunggal mereka. Namanya adalah Ksye Ksyao Yew. Orang yang kenal dengannya selalu mengatakan kalau dia adalah anak yang lembut, pendiam, dan penurut. Tapi kali ini dia telah berbuat yang tidak baik. Kali ini dia diam-diam keluar dari rumahnya. Dia sendiri yang menganggapnya demikian. Tahun ini dia baru berusia 17 tahun. 17 tahun adalah umur di mana setiap gadis menang bermimpi. Setiap gadis yang berumur 17 tahun selalu banyak hayalan yang indah, Apalagi katanya Ratu Bunga tahun ini sangat cantik. Pada saat tahu waktu penobatan, hatinya bergerak, penobatan yang akan dilaksanakan dengan ramai. Banyak pahlawan dan pendekar yang datang dari segala penjuru. Pendekar-pendekar muda. Untuk gadis yang berumur 17 tahun, daya tariknya sangat besar. Tapi dia pun tahu ayahnya tidak akan membiarkan dia keluar. Maka dia pun diam-diam kabur dari rumahnya. Dia mengira dia bisa membohongi ayahnya, tapi dia tidak tahu bahwa di dunia jarang ada yang bisa membohongi Xiexiaofeng. Sewaktu Xiexiaofeng masih muda, dia pun sering melakukan hal yang dianggap oleh orang-orang sebagai pemberontak. Dia tahu bila dia terlalu menekan dan melarang putrinya maka putrinya itu akan menjadi pemberontak seperti dirinya dulu. Tapi putrinya yang baru berusia 17 tahun, yang ingin berkelana di dunia persilatan, bagi dirinya yang menjadi seorang ayah tetap saja merasa khawatir dan merasa tidak tenang. Untung Ketua Tujuh Bintang berada di daerah Jinan, karena itu Xiexiaofeng menitipkan putrinya kepada Li Wei. Apalagi masih ada Tianqi. Tianqi tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk mendekati Xiexiaofeng, dan juga tidak akan membiarkan dia mengalami kecelakaan karena itu Xiexiaofeng pun merasa tenang. Tidak pernah disangka olehnya, masih ada sisa anggota perkumpulan para durjana yang masih berkelana di dunia persilatan dan tidak pernah terpikirkan olehnya kalau putra dari suami istri Chai yang begitu menyukai perempuan. Dia mengintip perempuan yang sedang mandi ini. Hari itu adalah bulan 1 tanggal 11. Udara terasa dingin. Xiexiaofeng menyuruh pelayan penginaan untuk memasakkan air panas supaya dia bisa mandi. Sejak kecil dia terbiasa mandi setiap hari. Pintu dan jendela sudah tertutup rapat dan dikunci dari dalam. Dengan nyaman dia berendam di dalam bak yang berisi air panas yang terbuat dari kayu. Hampir setengah jam dia berendam, sewaktu dia bersiap-siap akan memakai baju, tiba-tiba dia sadar ada seseorang yang mengintipnya dari luar. Setelah selesai mengenakan baju dia segera keluar, Tianqi dan Liwei sudah mengetung si pengintip itu. Orang ini memiliki mata miring, kakinya pincang, dia jelek dan aneh. Ternyata dia adalah orang cacat. Orang semacam ini jika bertemu dengan gadis-gadis mereka tidak berani melihat gadis-gadis itu tetapi jika ada kesempatan, dia tidak akan melewatkannya begitu saja. Anehnya orang cacat ini mempunyai ilmu silat sangat tinggi. Liwei dan Tianqi yang bergabung pun masih tidak bisa menangkapnya. Kemudian Xiexiaoyeu menusuknya dengan pedang. Tangannya memegang pedang. Dia adalah putri Xiexiaofeng. Pastinya Liwei tidak pernah terpikir kalau orang cacat yang senang dengan perempuan itu adalah putra tunggal dari salah satu tetua perkumpulan para durjana. Seorang gadis yang masih belia dan masih begitu suci, mana tahan dihina seperti itu. Dia membunuh pun mempunyai alasan yang sangat kuat. Seharusnya aku datang lebih awal, kata Bai Tianyeu, tapi aku harus memeriksa semuanya hingga jelas, mengapa tanya nenek itu. Karena aku dipesan oleh orang lain supaya membereskan hal ini dengan adil, jawab Bai Tianyeu. Oleh siapa Bai Tianyeu tidak menjawab pertanyaan ini? Dia berkata lagi, jika ingin tahu tanyakan saja kepada Nonak Xie, apakah kau tahu dia berada di mana aku pun tidak tahu di mana Liwei menyembunyikannya? Di sini tempat persembunyian sangat banyak, aku pun sudah lama mencarinya, kata Bai Tianyeu. Liwei datang ke sini begitu terburu-buru dan dia tidak mengenal situasi di sini maka dia tahu tempat persembunyian di sini tidak terlalu banyak. Akhirnya aku bisa mencarinya, di perumahan yang begitu besar, mencari satu orang benar-benar tidak mudah, apalagi dia belum pernah datang ke Sui Yeu Elu. Tapi dia berbicara seakan-akan semuanya berjalan begitu mudah. Nenek itu kembali melihat pemuda ini. Dia tahu pemuda desa itu bukan orang biasa. Sebenarnya dia lebih lihai dari penampilan luarnya. Aku tahu Liwei tidak akan menyerahkan Nonak Xie, kata Bai Tianyeu, karena Putri Xiexiao Feng malah dititipkan kepadanya. Matipun dia tidak akan melakukan itu, kau pun pasti seperti dia, nenek itu dengan dingin melihatnya, matipun tidak akan mengatakan di mana keberadaannya. Tidak perlu ku katakan, kata Bai Tianyeu, karena aku sudah membawanya ke sini. Begitu dia bicara seperti itu, semua orang di sana menjadi kaget. Suami istrian pun ikut merasa terkejut. Dengan sekali sabet dia bisa memotong lehernan gonghua. Pasti dia tidak akan memberitahu keberadaan Xiexiao Yeu. Tapi sekarang dia malah membawa Xiexiao Yeu ke sini. Di Sui Yeu Elu ada sebuah pintu. Begitu dia membuka pintu itu, tampak seorang gadis cantik sedang menundukkan kepalanya berjalan masuk. Wajahnya penuh dengan air mata. Air mata itu membuatnya terlihat lebih lembut, lesu, dan lebih cantik. Sekali melihat, semua orang akan langsung tahu kalau dia adalah seorang gadis penurut. Gadis penurut seperti itu bisa membunuh. Orang itu sangat keterlaluan dan pantas untuk dibunuh. Apakah kau adalah nona Xiexiao Yeu benar? Beberapa hari lalu apakah kau membunuh seseorang benar? Tiba-tiba Xiexiao Yeu melihat suami istri Cai Yan. Aku tahu kalian adalah orang tuanya, aku pun tahu kalian merasa sedih, kata Xiexiao Yeu. Jika dia tidak mati pun, aku tetap akan membunuhnya. Tidak ada yang menyangka kalau perempuan lembut sepertinya bisa mengatakan hal begitu keras. Di tubuhnya mengalir darah keluarga Xie. Keluarga Xie tidak akan tunduk dalam keadaan apapun. Begitu diam muncul bersama dengan baik Tian Yeu, nenek itu malah terlihat tenang, seorang pesilat tangguh berpengalaman seperti pemimpin pasukan yang menghadapi musuh kuat, dia akan merasa lebih tenang. Nenek itu sejak tadi hanya diam dan mendengar. Begitu mereka selesai bercerita, dengan dingin dia berkata, Mengapa kau harus membunuh anakku? Apakah dia telah berbuat salah dan pantas mati benar? Orang bersalah memang harus membunuh, apakah dia memang pantas mati benar? Apakah kau tidak salah membunuh aku pun pantas mati? Jawab Xiexiao Yeu. Tiba-tiba nenek itu tertawa. Tawanya begitu sedih dan juga menakutkan. Tiba-tiba dia berteriak, kau pantas mati? Mengapa kau belum mati dalam suara teriakan sedih itu? Golok sudah diangkat. Golok sudah mebelah dari atas kepala Xiexiao Yeu. Jika golok ini dijatuhkan, maka gadis yang cantik dan lembut itu dalam keadaan hidup akan terbelah menjadi dua bagian. Tidak ada yang tega melihatnya. Ada yang memutar kepalanya, ada yang memejamkan mata. Tidak disangka, begitu golok diayunkan, sama sekali tidak ada suara juga tidak ada ekspresi. Semua orang membalikan kepalanya lagi untuk melihat. Xiexiao Yeu dengan utuh masih berdiri di sana. Rambutnya sehelai pun tidak ada yang terputus. Golok nenek yang tipis seperti sayap tonggerat ditahan oleh seseorang. Ternyata ditahan oleh Bai Tian Yeu. Dua senjata saling beradu, tidak ada suara yang keluar. Golok dan pedang seperti menempe menjadi satu. Urat tangan si nenek bermunculan, terlihat uratnya timbul satu per satu, urat didahinya seperti ular beracun yang sedang melata. Bai Tian Yeu tetap tertawa dengan ramah. Aku sudah campur tangan untuk menyelesaikan masalah ini, selama aku masih di sini, siapapun tidak boleh saling membunuh, orang yang harus mati pun tidak boleh dibunuh. Tanya nenek itu. Siapa yang harus mati? Dia harus mati karena dia telah membunuh orang. Jawab nenek itu, putraku tidak akan mengintip dia yang sedang mandi. Sekalipun Nonak Siai berlutut menyuruh putraku melihat, putraku tidak akan mau melihatnya, nenek itu bersuara dengan nada sedih dan berteriak, karena dia tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat Bai Tian Yeu sedikit kaget, mengapa dia tidak bisa melihat? Karena dia buta, nenek itu masih tertawa. Suara tawanya penuh dengan kesedihan, marah, dan terdengar kejam seperti racun. Dia tertawa seperti seekor binatang yang akan mati. Orang buta mana bisa mengintip orang mandi Siai Siai Oyeu sudah tidak bisa berdiri lagi. Tubuhnya langsung lemas dan jatuh di pelukan Bai Tian Yeu. Apakah dia buta Bai Tian Yeu bertanya kepada Siai Siai Oyeu? Aku tidak tahu, Xiexiawayeu menggelengkan kepala, aku benar-benar tidak tahu, jika dia tidak tahu, apakah ada orang yang lebih tahu suara nenek itu terdengar lebih sedih lagi, mereka sudah membunuh dan merusak wajahnya, wajah Xiexiawayeu menjadi pucat dan berkata, Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu, sejak tadi kakek hanya diam seperti patung, tiba-tiba dia mengangkat Liwei yang masih tergeletak di bawah. Dia berdiri tapi tidak bergerak. Tempat Liwei tergeletak jaraknya sangat jauh darinya, tapi begitu dia menjulurkan tangannya, Liwei seperti sebuah karung usang diangkat dengan ringan. Liwei seperti sudah mati, sekarang dia mengeluarkan suara kesakitan. Liwei belum mati. Dia memang ingin dipukul supaya dia bisa berpura-pura mati. Karena dia sadar, dia bisa menahan pukulan Xanfei tapi dia tidak bisa menahan yang Zidaw. Aku melihat kau belum mati, kata kakek itu. Asalkan diberi kesempatan hidup, apapun pasti akan kau lakukan bukan Liwei mengakuinya. Dia ingin hidup, dia sudah melakukan banyak hal yang tidak sangka sama sekali oleh mereka, supaya bisa hidup, banyak orang yang melakukan perbuatan melebih perbuatannya. Kau harus tahu, di dalam perkumpulan kami ada semacam obat yang dinamakan Tian Mo Seng Sui Gau, obat dah suci langit dan setan, Liwei mengangguk. Kau tahu bagaimana rasa Tian Mo Seng Hundafa, periksa roh besar langit setan, begitu mendengar nama ini, badan Liwei lungsung gemetar. Aku bisa membuatmu hidup, juga bisa membuatmu mati, kata kakek. Aku akan berkata jujur, Liwei mengerti apa yang dimaksud oleh si kakek. Aku akan berkata sejujurnya, siapa yang mengintip nonak sieman ditanya kakek. Tian Chi, dengan meneteskan air mata, Liwei menceritakan semuanya. Hari itu udaranya sangat dingin. Saat itu aku ingin pelayan mengantarkan arak ke kamar, pada saat aku keluar dari pintu aku melihat Tian Chi sedang telungkup di bawah pintu kamar nonak sie. Waktu itu kebetulan nonak sie tahu ada yang mengintipnya, dan dia berteriak. Aku ingin menangkap Tian Chi, tapi dia sudah berlutut meminta kepadaku supaya jangan menghancurkan hidupnya. Dia masih mengatakan kalau dia suka kepada nonak sie karena itu dia tidak bisa menguasai dirinya, dan melakukan perbuatan seperti itu. Aku berteman baik dengan bimbingnya. Aku percaya dia tidak sengaja melakukan hal ini, karena itu hatiku menjadi tidak tega. Tidak disangka percakapan kami ternyata didengar oleh seseorang. Orang itu cacat, kami tidak tahu dia datang dari mana. Begitu melihatnya, Tian Chi ingin membunuhnya untuk tutup mulut. Tidak disangka ilmu silatnya begitu tinggi. Tian Chi bukan lawannya, aku tidak membiarkan Tian Chi dibunuh olehnya maka aku pun membantu Tian Chi. Tapi aku bersumpah, aku tidak berniat untuk membunuhnya juga tidak membunuhnya. Waktu itu nonak sie sudah memakai baju dan keluar dari kamarnya. Tian Chi takut orang cacat itu akan membocorkan rahasianya. Dia sengaja berteriak, karena suara teriakan Tian Chi inilah maka orang itu tidak mendengar desingan suara pedang yang diayunkan oleh nonak sie. Waktu itu aku tidak tahu kalau dia buta, lebih-lebih tidak tahu kalau dia adalah putra Hiwan Yan. Aku bersumpah aku tidak tahu. Cerita ini sangat menyebalkan. Li Wei pun ingin muntah mendengar ceritanya. Supaya Li Wei bisa meneruskan cerita itu maka si kakek memberikan sebuti robot yang tidak ada keduanya ini kepadanya. Hal ini dia lakukan untuk menyambung nyawa Li Wei. Tapi Li Wei malah mengeluarkannya. Tidak ada orang yang melihatnya. Namanya sangat terkenal dan kaya raya seperti adik-adik raja. Sekarang di mati orang dia sudah tidak berharga lagi. Jika kalian berada dalam keadaan seperti diriku, apakah kalian akan melakukan seperti apa yang kulakukan? Tidak ada orang yang menjawab. Tapi semua diam-diam bertanya kepada dirinya sendiri. Apakah karena teman sendiri maka aku mengorbankan satu orang cacat yang tidak dikenal? Apakah untuk menyelamatkan nyawa sendiri? Maka cerita rahasia ini pun dikatakannya. Tidak ada yang menjamin bahwa dalam keadaan begitu kita tidak melakukan hal seperti Li Wei. Tidak ada yang menghiraukan dia karena mereka takut melihat diri mereka seperti itu. Suara teriakan Li Wei sudah berhenti. Orang yang tidak ingin mati tetap mati. Orang yang semakin tidak ingin mati malah mati lebih cepat. Di luar sui Yuelu angin berhembus dengan dingin seperti golok. Setiap tangan dan kaki terasa dingin, pasti juga hati mereka juga ikut terasa dingin. Wajah si kakek sama sekali tidak ada ekspresi. Dia melihat baik Tian Yeu dan titik berkata, aku adalah anggota perkumpulan para duor jana, begitu juga dengan anakku, aku tahu, apakah anakku memang harus mati tidak? Kau dititip oleh seseorang untuk membereskan masalah ini. Kau adalah pesilat tangguh dalam kurun waktu 50 tahun ini yang termuda yang pernah kutemui, kata kakek itu, masih ada satu orang yang belum mati. Tiba-tiba si eksyao Yeu berteriak, aku tahu siapa dayo bekas air mati, terlihat di wajahnya yang pucat, dia begitu lemah dan lesu. Seakan-akan sudah tidak bisa berdiri tapi dia tetap tidak mundur dan berkata, sekarang aku sudah tahu, aku telah salah membunuh orang-orang yang salah membunuh. Tentu juga harus mati kau ingin melakukan apa sekarang ini? Tanya si kakek. Ksi eksyao Yeu tidak menjawab, sepatah kata pun tidak menjawab. Tiba-tiba dari lengan bajunya dia mengeluarkan pedang pendek yang tampak bercahaya, dia langsung menusukan pedang itu ke jantungnya. Ksi eksyao Yeu baru berusia 17 tahun, dia seperti sekuntum bunga yang mekar dan begitu cantik. Gadis 17 tahun yang mana yang ingin mati. Dia adalah putri tuan muda ketiga ksi Yeu.